Masih ada wong yang di dalamnya. Ditarik ini. Warga yang berada di kawasan Dekranas, Dajakabaring, Palembang membantu mengeluarkan satu minibus yang tenggelam di anak sungai Musi. Upaya warga mengevakuasi badan kendaraan yang belakangan dikendarai suami istri ini. Kesulitan akibat dalamnya anak sungai yang mencapai 5 meter. Warga kemudian menggunakan truk untuk menarik badan minibus dalam sungai. Setelah satu jam badan minibus dapat diangkat, kemudian mengeluarkan dua korban yang terjebak dalam minibus. Saat dibawa ke rumah sakit, satu korban meninggal dunia berjenis kelamin perempuan. Sementara satu lainnya menderita luka ringan. Jadi tadi kami mendapat telepon dari masyarakat adanya mobil masuk ke dalam sungai di samping Dekranas dah. Setelah kami tiba, rupanya suaminya sudah diselamatkan oleh masyarakat, sudah naik ke atas, dan istrinya masih di dalam mobil di dalam sungai. Berkat bantuan dari warga, istrinya dapat dikeluarkan dan dilarikan ke rumah sakit. Terdekat rumah sakit terminal. Namun informasi dari warga, istrinya ini sudah satu jam di dalam sungai, karena sungai cukup dalam, jadi agak sulit untuk mengeluarkannya. Dugaan sementara minibus masuk ke anak sungai Musi dan Tenggelam, karena hilang kendali setelah salah menginjak pedal saat belajar mengendari mobil. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang.